Welcome back, halo kembali lagi di channel Rudy Hizkiyah Kali ini aku akan membahas saham asuransi Tugu Kode sahamnya pun juga TUGU Jadi ini di request oleh salah satu viewer ya Jadi aku akan bahas saham Tugu Saham Tugu ini asuransinya lebih ke asuransi mobil, motor Ke hal yang umum lala ya Jadi kita lihat dulu produk-produknya mereka Ini website-nya mereka ya Langsung saja Business transformation with the best insurance company in the era 4TZ 4.0 Oke, ini websitenya bagus banget ya Ini ada corporate insurance Mereka di bidang energy, fire and property, marine, satelit, aviation, engineering, kredit Berarti mereka lebih banyak terima corporate insurance Kredit dan lain-lain ya Ada kesehatan juga nih Ada kesehatan juga Jadi insuransi mereka lebih banyak lah Tapi mereka sepertinya utamanya yang corporate Retail insurance mereka lebih ke aset ya Ini ada tertulis ada aset rumah, motor dan aset pribadi lainnya Terus syariah insurance juga ada Oke, itu aja sih Soal produk ya Good corporate governance Nah kita akan cari tahu Apakah About us Di dalam about us itu ada apa Oke Kebetulan bahasa Inggris ya Didirikan di tahun 1981 Lalu mereka IPO di tahun 2018 Jadi masih baru lah ya IPO nya ya Nah ini ada komposisi pemegang saham lah ya Dipegang oleh Pertamina Berarti ini anak Lebih tepatnya ini anak dari Usaha Pertamina Berarti ini adalah perusahaan BUMN Karena pengendalinya Pertamina 58% Jadi otomatis ini perusahaan milik BUMN Yubi Kaihan 15% Samsung Fire & Marine Co Sebesar 5% Public sebesar 20% Jadi untuk komposisi publicnya pas lah ya Tidak terlalu banyak juga Dan tidak terlalu sedikit 20% Tidak pas Oke Sekilas ini Dari Indinya menarik ya Apa sih namanya Pemegang saham ya Dan produk mereka juga menarik Produk mereka yang memang Orang butuh untuk Diansuransikan Jualan produk asuransi umum Lebih gampang dibanding Jual asuransi jiwa atau kesehatan Karena mungkin aset-aset Banyak orang aset-asetnya Tidak ingin hilang Seperti mobil Lalu bisnis mereka juga Tidak ingin rusak segala macam Berarti mereka akan mengasuransikan aset Dari bisnis mereka Jadi ini produk asuransi yang mudah dijual Mungkin Tidak perlu ditawarin Orang bisa datang sendiri cari asuransi aset mereka Gitu Oke Ini ya Kelihatan Corporate insurance Ini utamanya mereka di corporate insurance Yang kedua retail Syariah Nanti kita cari tahu Di bagian Berapa sih komposisi dari corporate insurance Retail dan syariah Oke About asuda Kita lihat produk Corporate nya ini Tadi kita lihat ya Ada energy, fire and property, marine, aviation Ini maksudnya bagian penerbangan ya Engineering, credit Dan lain-lain ya Lalu Ini bagian Privat ya Eh bukan personal Di tempatnya Oke Ini Oke Ini dulu deh Corporate governance Investor relation Or achievement Enggak Agm mungkin kita lihat ya Oh enggak juga ya Informasinya Tidak Begitu ini Menarik About as Mungkin kita cari management profile kali ya Business network Enggak lah Ini anak usaha U Pertamina Jadi Harusnya sih Sekitar BUMN aja Management profile Kita lihat Management Dipimpin oleh siapa ya Oke Ini adalah Komisionernya Komisioner Komisioner utama Atau presiden komisioner Komisaris ya Komisaris utama Ibu Dian Masita Komisaris selanjutnya Amelia Kurniawan Pak Agung Pak Agung Rahadiansyah Pak Adi Zakaria Pak Pulwo Cah Jono Oke Ini para Komisionernya Kita lihat Para direksinya Presiden Direktur utamanya Yaitu Tatang Nurhadiah Hidayat Lalu Nomor 2 Oh enggak Direktur Finance ya Emil Hakim Direktur Resiko Pak Budi Amir Direktur Marketing Eri Widyat Moko Direktur Teknikal Syaiful Ashar Jadi kalau teman-teman Ada yang kenal Dari mereka Bisa Tulis di kolom Komentar ya Bagaimana Rekam sejak mereka Syariah Ini Pemimpin syariah Jafri Khalil Muhammad Maksum Komporat Sekretari Rudy Donardi Bukan Rudy Hiskia Rudy Donardi Oke Kita masuk ke Bagian Tadi About Us Ada apa aja Transformasinya Mereka Transformasinya Hanya Visi Misi Nilai-nilai Perusahaan Ini Websitenya Bagus banget Ini keren banget Untuk perusahaan BUMN Ini Websitenya keren Kalau Cita BUMN Sebenernya Agak Ini ya Agak buruk ya Tapi Entah kenapa Saya lihat Website ini Cita Perusahaan Negara Atau Pemerintah ini Jadi bagus Ketika melihat Websitenya Oke Bisnis Network Gala ya Oke Cukup ya Untuk Kita review Websitenya Informasinya Segitu aja Ini keren banget Oke Kita langsung aja ya Ke bagian Laporan Keuangan Laporan Keuangan Mana Laporan Keuangan Ini dia Bagaimana Kinerja Laporan Keuangan Kuartal Satu Dari Tugu Di tahun Ini ya 2022 Oke Kita langsung Disuhuguhi Aset Jadi Laporan Keuangan Asuransi Ini Berbeda Dengan Laporan Keuangan Perusahaan Trading Atau Pabrik Maksudnya Manufaktur Dan Berbeda Dari Perusahaan Bank Beda banget Kalian Lihat Tadi Kalau Biasanya Ada Aset Lancar Ada Aset Tidak Lancar Tapi Ini Gak Ada Aset Lancar Tidak Lancar Ini Langsung Total Aset Tapi Ini Ada Bagian Untuk Investasi Nah Kalian Lihat Sini Bentar Aku Lagi Cari Mana Ininya Ini Bagian Investasi Tambahan Jadi Setiap Uang Nasabah Yang Masuk Uang Ini Akan Uang Nasabah Ini Akan Dikelola Di Investasi Bisa Dideposito Berjangka Di Efek Efek Lainnya Bisa Seperti Reksa Dana Saham Dan Lainnya Penyertaan Langsung Dan Asosiasi Investasi Properti Total 8 Triliun Dalam Ribuan Rupiah Berarti Dikali Seribu 8 Triliun 8,8 Triliun Jadi Jadi Uang Nasabah Masuk Masuk Putar Lagi Piutang Premi Atau Dan Sesi Ini Mereka Akan Menerima 2 Triliun Dari Premi Lalu Aset Asuransi Aset Aset Tetap Total Aset 20 Triliun Jadi Tidak ada Yang kita Bandingkan Aset Jangka Pendek Dengan Aset Lancar Biasanya kan kita Banding-bandingin kan Tapi Ini Tidak ada Jadi Kita Akan Lewatin Oke Lanjut Lagi Jadi Kita Langsung Akan Bandingkan Kita Lihat Tidak ada Utang Bank Disini Jadi Aman Sebenarnya Tidak ada Utang Bank Ya Tidak ada Jadi Kita Langsung Sebenarnya Yang kita Mau Ngecek Utang Jangka Penek Itu Kita Ngecek Utang Bank Tapi Disini Tidak ada Utang Bank Jadi Harusnya Aman Gitu Dan Setiap Uang Nasabah Uang Premi Yang Masuk Itu Jadi Milik Perusahaan Asuransi Gitu Makanya Masuknya Dalam Kolom Aset Gitu Oke Kita lanjut Lagi ya Bukan Milik Bener-bener Milik Sih Lebih Sifatnya Kayak Apa Susah Jelasin Mungkin Orang Asuransi Kalau Misalnya Ada Yang Lihat Video Ini Bisa Tambahkan Ya Kalau Aku Masih Salah Salah Gitu Kan Tapi Minimal Aku Lumayan Ngerti Dikit Gitu Oke Kita Langsung Bandingkan Total Utang Dengan Total Ekuitas Total Utangnya Modal Utangnya 11 Triliun Lalu Modal Ekuitasnya 9 Triliun Dan Libialitas Ini Ada Dari Nasabah Libialitas Asuransi Itu 8,6 Triliun Itu Dari Nasabah Sesuai Ini total Investasi Ini Total Investasi Ini Sebenarnya Duit Nasabah Juga Jadi Hampir Sama Laya Libialitas Asuransi 6 8,6 Triliun Lalu Ini 8,8 Triliun Jadi Kurang Lebih Sama Jadi Kalau Misalnya Utang Untuk Bayar Biaya Ya Berarti Tinggal Dikurangin Aja 11 Dikurang 8 Berarti Sisa 3 Triliun Jadi Kalau Mau Utang Aslinya Dikurangin Dana Nasabah Berarti Untuk Utang Aslinya Itu Sekitar 3 Triliun 3 Triliun Untuk Biaya Dibandingkan Dengan Modal Yang Sebesar 9 Triliun Jadi Jadi Ini Secara Utang Super Aman Dalam Artian Utang Untuk Biaya Karena Ini Sudah Dipotong 11 Triliun Ini Dipotong Dana Nasabah Yang Sebesar 8,6 Triliun Jadi Tetap Ekuitas Lebih Besar 3 Kali Lipat Dibanding Libyalitas Setelah Dipotong Dana Nasabah Mengerti Kurang Lebih Jadi Secara Utang Ini Perusahaan Yang Aman Lalu Kita Akan Masuk Kelaporan Laba Rugi Laba Rugi Kita Akan Langsung Lihat Ke Total Pendapatan Premi Neto Soalnya Ini Bisnis Aslinya Dari Asuransi Pendapatan Premi Bukan Pendapatan Investasi Tapi Pendapatan Premi Dari Nasabah Dari Tahun Lalu Turun Jadi Perusahaan Asuransi Itu Memang Nggak Bisa Layaknya Seperti Perusahaan Manufaktur Atau Perusahaan Trading Yang Mereka Setiap Tahun Menargetkan Pertumbuhan Omset Misalnya 10% 20% Tapi Kalau Asuransi Nggak Bisa Nggak Bisa Seperti Itu Karena Setiap Tahun Itu Berubah Ada Yang Kadang Tahun Depan Banyak Calon Nasabah Menahan Beli Asuransi Kadang Bisa Juga Tahun Depan Banyak Calon Nasabah Yang Ingin Beli Asuransi Ini Semua Tergantung Dari Tim Sales Tugu Dan Marketing Dari Tugu Jadi Untuk Pertumbuhan Memang Kita Nggak Bisa Berharap Memang Kalaupun Turun Dari Banding Tahun Lalu Ya Aku Bilang Wajar Karena Mereka Bukan Perusahaan Trading Atau Perusahaan Manufaktur Yang Bisa Ditargetkan Secara Pasti Kalau Ini Nggak Bisa Kecuali Tim Marketing Dan Sales Memang Jago Banget Ya Dan Masyarakat Kita Pasrah Untuk Membayar Asuransi Nah Itu Bisa Terjadi Peningkatan Omset Setiap Tahun Tapi Tetap Nggak Bisa Secara Logika Nggak Bisa Jadi Kita Kalau Misalnya Turun Ya Wajar Aja Kalau Turun Segini Aku Pikir Masih Wajar Dari 700 Miliar Turun Ke 500 Miliar Masih Wajar Selama Laba Bersihnya Masih Besar Oke Ada pendapatan Lainnya Pendapatan Investasi Jadi Mereka Hasil Investasinya Jadi Hasil Duit Nasabah Diputerin Di Investasi Mereka Mendapatkan Pendapatan Sebesar 95 Miliar Tahun Lalu 79 Miliar Jadi Ada Peningkatan Jadi Total Pendapatan Mereka Hanya Berkurang 100 Miliar Sebelumnya 711 Miliar Pendapatan 620 Miliar Jadi Turun Sedikit Gak Apa Itu pun Masih Tebel Pendapatannya 600 Miliar Oke Total Beban 500 Miliar 500 Miliar Gak Jauh Beda Jadi Tidak Ada Peningkatan Bahkan Turun Bebannya Kita Langsung Lihat Ke 8 Tahun Berjalan Turun Meskipun Turun Nilainya Tetap Besar 71 Miliar Jadi Perusahaan Asuransi Kita Gak Bisa Berharap Peningkatan Omset Setiap Tahun Karena Fructuatif Nasabah Yang Masuk Yang Bisa Kita Harapkan Yaitu Di bagian Ini Pendapatan Investasi Kalau Pendapatan Investasinya Atau Manager Investasinya Jago Ini Bisa Kita Targetkan Misalnya Setahun Naik 10% Nah Ini Masih Bisa Tapi Kalau Untuk Pendapatan Premi Sulit Untuk Ditargetkan Naik 10% Begitu Ini Masih Bisa Pendapatan Investasi Meskipun Investasi Banyak yang bilang Tidak pasti Jadi Bisa aja Turun Tapi Kan Kalau Investasi Ke Deposito Kan Tadi Kan Paling Banyak Kita Lihat Porsinya Deposito Berjangka Dan Efek 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 Ini Bisa Termasuk Saham Obligasi Reksadana Nyampur Kalau Efek Efek Dan Deposito Berjangkanya Naik Berarti Pendapatan Mereka Juga Naik Ya Harusnya Bisa Naik Karena Deposito Berjangkanya Lumayan Besar Sekitar 2 Triliun Jadi Untuk Yang Efek Efek 4 Triliun Itu Campur Antara Obligasi Eksadana Dan lain Lain Jadi Harusnya Bisa Naik Juga Ini Terbukti Dari Tahun Lalu Naik Jadi Kita Mengharapkannya Dari Pendapatan Investasi Kalau Mau Naik Tiap Tahun Gitu Oke Tetap Laba Bersih Turun Jadi Aku Pikir Ini Kinerja Yang Wajar Positif Selama Dia Nggak Rugi Atau Mengecilnya Lumayan Dalam Ini Masih Positif Oke Kita Lihat Apakah Ada Biaya Yang Cukup Besar Sampai Mereka Berkurang Drastis Kali Ya Nggak Ada Karena Memang Total Pendapatannya Berkurang 100 Miliar Tapi Kalau Misalnya Tetap 700 Miliar Tetap Ini Jadi Naik Gitu Oke Laba rugi Aku bilang Wajar Jadi Tidak Jelek Tidak Bagus Wajar Wajar Turun Karena Memang Ini Perusahaan Asuransi Gitu Oke Kita Langsung Masuk Ke Arus Kas Nah Ini Arus Kas Kuartal Satu Sesama Kuartal Satu Kuartal Satu Kemarin Minus 80 Miliar Karena Ada Pembayaran Kas Kepada Tertanggung Pemasok Dan Karyawan Jadi Campur Jadi Ada Yang Bayar Ke Nasabah Yang Ingin Klaim Atau Ria Suradur Kemasok Dan Karyawan Tapi Aku rasa Paling Besar Itu Pasti Yang Tertanggung Gitu Jadi Akhirnya Akibatnya Ini Jadi Minus 80 Miliar Lalu Di Tahun Ini Di Kuartal Satu Jadi Plus 58 Miliar Kas Diproleh Dari Operasi Ini Lebih Banyak Yang Masuk Ternyata Oke Positif Pembayaran Bunga Pembayaran Pinjaman Diterima Jadi Tidak Ada Tambahan Utang Bank Penerimaan Bunga Penerimaan Dividen Ini Ada Penerimaan Dividen Dari Usaha Mungkin Penempatan Investasi Kas 200 Miliar 200 Miliar Perlain Aset Tetap Dan Lain Lain Jadi Arus Kas Aman Jadi Overall Untuk Quartal Satu Ini Aku Bilang Tidak Jelek Wajar Untuk Perusahaan Asuransi Kita Nggak Bisa Patai Gaya Perusahaan Trading Atau Manufacture Atau Bank Karena Asuransi Itu Sifatnya Tidak Tetap Jadi Meskipun Dia Turun Turun Nggak Begitu Dalam Itu Masih Wajar Dan Mereka Masih Menghasilkan Laba Bersih Jadi Aku Bikir Ini Kuartal Satu Aman Masih Tetap Positif Dan Uang Cash Masuk Positif Jadi Aku Bilang Untuk Laporan Kuartal Satunya Wajar Tidak Jelek Tidak Bagus Gitu Oke Kita Lihat Rekapan Tahunan Dari Asuransi Tugu Nah Ini Rekapan Kita Lihat Dari 2010 Mereka Punya Ekuitas 1,6 Tenek Oh Ini Gini Mereka Raporan Keuangannya Kurang Konsisten Baru Ingat Jadi Di 2010 Sampai 2011 Mereka Pakai Raporan Keuangan Rupiah Dikali Seribu Nah Nangkep kan Tapi Pas Masuk Ke 2012 Sampai 2018 Mereka Memakai USD Nah Ini Kurang Konsisten Jadi Aku Sempat Bingung Ini Malah Ngecil Angkanya Tiba Tiba Membesar Lagi Lalu Di 2019 Mereka Balik Lagi Menjadi Pakai Rupiah Dikali Seribu Nah Ini Aku Tadi Sempat Nyatetnya Itu Agak Bingung Kok Dari Gede Jadi Kecil Terus Dari Kecil Jadi Gede Jadi Untuk Orang Kita Melihat Polanya Agak Susah Tapi Kita Kurang Lebih Gini Keliatan Polanya Itu Selalu Naik Dari Ekuitas 2010 Sampai 2011 Naik Meskipun Ini Rupiah Ini Naik 110% Lalu Dari 2012 Sampai 2018 Ini pun Juga Naik Lihat Terus Lihat Jadi Kesimpulan Ekuitas Mereka Selalu Naik Artinya Kinerja Ekuitas Mereka Sangat Baik Karena Naik Terus Jadi Makanya Aku Bilang Untuk Perusahaan Asuransi Jangan Lihat Laba Bersih Itu Naik Turun Tapi Mereka Konsisten Mencetak Laba Bersih Nah Ini Yang Menghasilkan Ekuitas Yang Lumayan Konsisten Ya Naik Jadi Ini Keuntungan Bagi Investor Juga Karena Beli Ekuitas Jadi Wajib Ekuitas Harus Naik Setiap Tahun Jadi Secara Sisi Ekuitas Dan Keuntungan Bagi Investor Cukup Oke Oke Bukan Cukup Oke Jadi Aku Suka Kalau Aku Suruh Invest Mau Tentu Saja Mau Karena Ekuitas Selalu Naik Dan Naiknya Pun Enggak Tipis Ya Naiknya Lumayan Meskipun Agak Tipis Tapi Lumayan Oke Kita Ke Bagian Arus Kas Pendapatan Investasi Oh Bukan Bukan Maksudnya Gini Di 2018 Eh 2016 2016 Sorry ya 2016 Padahal Omsetnya 52 Juta US dollar Tapi Tiba-tiba Labah Bersihnya Menjadi 68 Juta US dollar Melewati Dari 52 Juta Yang Omset Sebenarnya Bukan Melewati Tapi Ada Pendapatan Lain Pendapatan Investasi Jadi Investasi Mereka Cuan Sekali Jadi Akhirnya Labah Bersihnya Melompati Pendapatan Prending Mereka Gitu Jadi Ini Soal Pendapatan Investasi Terus Yang Merah Merah Ini Karena Ada Arus Kas Kelompok Lepasan Yang Dijual Jadi Arus Kas Negatif Minus 11 Miliar Ya 11 Miliar Lalu Ada Di Tahun 2017 Ada Surplus Revaluasi Aset Tetap Akhirnya Dari 2016 Sorry Dari 2016 Tadi Kita Lihat Ekuitasnya Ini Hanya 232 Juta US Dollar Tiba-tiba Lompat 2 kali lipat Di 2016 Hampir 2 kali lipat Jadi 403 Kenapa Bisa Hampir 2 kali lipat Karena Ini Ada Surplus Revaluasi Aset Tetap Jadi Aset Tetap Dinilai Ulang Ternyata Bukan Seharga 232 Juta Dollar Tapi Valuasi Mereka Menurut Hitungan Mereka Di Sekitar 403 Juta Dollar Ini Masa Lalu Jadi Tidak Begitu Kita Perhitungkan Tapi Yang Aku Suka Ekuitas Mereka Selalu Naik Meskipun Laba Bersih Mereka Naik Turun Ya Dari 2000 Sekian Naik Turun 2019 Ke 2020 Yang Makin Maklum Ya Karena Ada Pandemi Tapi Kalau Naik Turun Tidak Masalah Tetap Ininya Naik Terus Ekuitas Omset Juga Naik Turun Ya Tapi Secara Overall Mereka Punya Grafik Garis Akhirnya Naik Gitu Jadi Secara Rekap Keuangan Mereka Ini Cukup Positif Ya Ini Tidak Masalah Naik Turun Omset Laba Bersih Tidak Masalah Naik Turun Karena Memang Ini Perusahaan Asuransi Yang Kita Tidak Bisa Target Kan Tahun Depan Bisa Dapat Berapa Kan Orang Butuh Asuransi Kan Memang Gak Bisa Tiba Tiba Apa Namanya Besok Mau Besok Tidak Gitu Bisa Dipastikan Gak Bisa Gitu Jadi Sulit Untuk Perusahaan Asuransi Menargetkan Sebuah Target Gitu Tapi Apakah Bisa Bisa Cuman Sulit Tetap Jadi Aku Lebih Lihat Kalau Perusahaan Asuransi Itu Ekuitas Terus Bertambah Oke Secara Rekapan Tahunan Positif Jadi Aman Jadi Overall Keuangan Mereka Aman Dan Positif Gitu Karena Laba bersihnya Masih terjaga Dan Ekuitasnya Selalu Naik Kita Akan Lihat Ke Bagian Apa Ya Ini Public Expos Nanti Kita Akan Lihat Bagian Dividend Apa Berita Dulu Berita Dulu Berita Yang Terakhir Oh Ini Berita Gak Penting Tunggu Insurans Mencetak Prestasi Di bidang CSR Kita Kita Cari Berita Yang Lain Dukung Pendidikan Tunan Net Kayaknya Mereka Harus Bikin Bukan Bikin Perusahaan Tapi Mereka Lebih Cocok Bikin Organisasi Sosial Mungkin Oke Kita Cari Yang Lain Tuguh Insurans Lain Berharga 5 Mereka Laba Laba Meningkat Tuguh Insurans Membagikan Dividend Sebesar 162 Miliar Jadi Laba Kuartal Satu Mereka Meningkat Laba Naik Tuguh Insurans Akan Tepat Dividend 126 Miliar Jadi Insurans Atau Tuguh Itu Rajin Membagikan Dividend Ini Dari 2012 Sampai Tahun Ini Mereka Rajin Bagi Dividend Tuguh Lihat Mereka Gak Konsisten Dari Rupiah Terus Ke USD Terus Ke Rupiah Lagi Kacau Tapi Ya Gak Apalah Jadi Buat Teman Teman Mungkin Kalian Gak Bisa Berharap Dari Kenaikan Harga Saham Karena Melihat Kondisi Laba Bersih Mereka Atau Omset Mereka Naik Turun Dan Mungkin Orang Orang Di Market Atau Di Pasar Saham Ini Kalau Misalnya Lihat Omset Turun Mereka Jual Lihat Laba Bersih Mereka Jual Hingga Harga Saham Turun Tapi Kalau Lihat Harga Laba Bersih Dan Omset Naik Mereka Beli Harganya Naik Jadi Seolah Seolah Harga Tuguh Ini Kita Tidak Bisa Berharap Banyak Laya Yang Bisa Kita Harapkan Dari Tuguh Justu Adalah Di Bagian Dividend Setiap Tahun Mereka Bagi Dividend Dan Terakhir Dividend Yield Mereka Berkisar Di 5,29% Dan Ini Lumayan Nikmat Sangat Nikmat Jadi Kalau Teman Teman Ingin Pendapatan Pasti Setiap Tahun Sebesar 5,29% Belilah Tuguh Dan Ini Lebih Tinggi Dari Deposito Bank Deposito Bank Kan 3,5% Itu pun Belum Dipotong Pajak Kalau Dipotong Pajak Mungkin Dapat Dapat Sekitar 2% Tapi Kalau Ini 5,29% Potong Pajak 10% Ya Lumayan Cukup Tinggi Dibanding Deposito Bank Jadi Kalau Teman Teman Yang Invest Disini Nggak Usah Takut Hilang Karena Duit Nyangkut Nggak Usah Takut Jadi Pasti Akan Kembali Modal Tapi Berapa Tahun Kembali Modalnya Ya Mungkin Kalau Misalnya Divi Kalau Labah Bersih Mereka Setiap Tahun Naik Kalau Labah Bersih Mereka Setiap Tahun Naik Ini Kalau Quartal 1 Kan 71 71 Dikali 4 Berarti Segitar 280 Ya 290 Miliar Jadi Kalau Misalnya Labah Bersih Mereka Terus Naik Dan Tebal Ini Yieldnya Akan Terus Naik Asalkan Kalian Semakin Beli Di Harga Bawah Misalnya Lagi Koreksi Ini Kan Terakhir Koreksi Lah Ya Sehari Kemarin Koreksi Dari 1300 Menjadi 1445 Jadi Semakin Harga Di Bawah Ini Yield Semakin Tinggi Jadi Nggak Usah Takut Nyangkut Di Asonansi Tugu Karena Kalian Akan Mendapatkan Dividend Setiap Tahun Dijamin Aman Dan Ini Juga Anak Usaha Dari Pertamina Dan Ini Juga Perusahaan BUMN Dan Tadi Kita Lihat Pemegangnya Ada Samsung Kan Ada Samsung Terus Ada Apa Lagi Tadi Tentang Kami Mana Tadi 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 Tidak Transformasi Pemegang Saham Nah Ini Yubi Kai Hian Samsung Fire And Blablabla Ini Masyarakat 20% Jadi Ini Ada Dua Institusi Yang Pegangnya Lumayan Banyak Samsung Fire And Marine Insurance Itu 5,2% Yubi Kai Hian 15% Mereka Apakah Berharap Dari Kenaikan Harga Saham Tentu Saja Tidak Mereka Berharap Dari Dividend Tugu Untuk Mereka Dapatkan Setiap Tahun Jadi Untuk Perusahaan Asuransi Kita Pada Umumnya Kalau Aku Perhatiin Perusahaan Asuransi Kita Tidak Bisa Berharap Kenaikan Harga Saham Yang Kita Harapkan Yaitu Dividend Dividend Pasti Yang Mereka Bagikan Setiap Tahun Dan Itu Lumayan Tinggi Untuk Harga Saham Cenderung Turun Dari 60an Yang Lalu Mungkin Kita Akan Lihat Satu Tahun Satu Tahun Pun Trend Menurun Down Trend Kita Lihat 5 Tahun Ini Lebih Parah Lagi Down Trend Lumayan Parah Jadi Kalau Misalnya Ada Orang Yang Beli Dipucuk Ya Mungkin Mereka Nyangkut Tapi Mereka Setiap Tahun Dapat Dividend Keuntungannya Disitu Ya Kalau Dividend Maksimal Apakah Down Trend Atau Apa Nih Oh Ya Mereka IPO 2018 Baru Ingat Jadi Awalnya Disini 2018 Terbaru Disini Jadi Mereka Sedang Down Trend Ya Oke Apakah Akan Naik Lagi Kurang Tahu Ya Apakah Naik Lagi Atau Tidak Ini Tergantung Ini Laporan Kuala Mereka Karena Naik Turun Sifat Ya Kalau Misalnya Laba Bersinya Turun Ya Pasti Harga Saham Turun Jadi Kita Tidak Bisa Berharap Dari Harga Saham Yang Naik Kita Cuma Bisa Berharap Dari Dividend Setiap Tahun Yang Mereka Bagikan Gitu Oke Dividend Setiap Tahun Pasti Rajin Mereka Kasih Ya Jadi Santai Aja Dan Dividend Sudah 5,2% Ini Angka Yang Lumayan Enak Untuk Masuk Lalu Kita Akan Melihat Valuasinya Valuasi Dari Tugu PI Ratio 9,62 Kali Sementara Industrinya Itu 280 Kali Price Tugu 0,29 Kali Sangat Kecil Industrinya 3 Kali Artinya Saham Tugu Ini Murah Bro Ini Murah Kalian Masuk Sekarang Ini Enak Ini Bisa Naik Mungkin Kalau Misalnya Normalnya 0,5 Berarti Naik 100% Ya Mungkin Kita Berharap 0,5 Atau 0,6 Price Tubuk Atau Mendekati Ini Lebih Nikmat Lagi Secara Industri Apalagi Dividend Sekarang Di Kisaran Yield Itu 5,2 Persen 29% Pertahun Jadi Masuk Sekarang Aja Jangan Tunda Tunda Kalian Dapat Dividend Dan Kalian Bisa Dapat Capital Gain Kenapa Karena Meka Di posisi Murah Industrinya Lebih Tinggi Ini Bisa Masuk Sekarang Jangan Tunda Tunda Lagi Ini Murah Banget Kita Kita Lihat Roy Roy Atau Return On Equity 3% Kecil Memang Margin Bukan Margin Itu Beda Margin Beda Lagi Ini Lebih Ke Ini Kalau Margin Yang Ini Profit Margin 9% Yang Ini 9% Kecil Memang Tapi Kita Gak Bisa Berharap Dari Kenaikan Harga Saham Lebih Banyak Kita Berharap Dari Dividend Tapi Karena Ini Murah Ini Ada Kesempatan Naik 100% Ini Ada Kesempatan Harga Dari 2x Lipat Tapi Gak Tau Ini Bisa Tidak Tapi Kalau Kita Lihat Institusi Yang Masuk Mana Institusi Yang Ini Ini Pasti Mereka Berharap Selain Berharap Dividend Tapi Kemungkinan Nomor Satu Mereka Berharap Dividend Jadi Sekali Mereka Udah Diam Dalam Jumlah Yang Besar Begini Mereka Udah Diam Selumur Hidup Pasti Dividend Udah Di Atas 5% Apalagi Harga Saham Naik Tahun Tahun Depan Gitu Ini Mereka Terima Dividend Enak Banget 5% Pertahun Gak Ada Yang Lain Lagi Jadi Kalau Masuk Masuk Sekarang Jangan Tunggu Tunggu Lagi Apalagi Valuasinya Lagi Murah Kita Nggak Bisa Berharap Ini Akan Naik Dua Kali Lipat Atau Tidak Tapi Mereka Ada Potensi Naik Dua Kali Lipat Bisa Terjadi Atau Nggak Jangan Berharap Lebih Tapi Kita Berharap Lebihnya Dari Ini Dividend 5,29% Gitu Oke Apalagi Ya Gue Rasa Masuk Pebagian Ini Persertasinya Mereka Public Expos 16 Desember 2021 Pemulihan Ekonomi Masuk Pemulihan Ekonomi Sekilas Kinerja Tugu Insurance Induk Versus Industri Pendapatan Underwriting Industri Yang mungkin Warna Orange Sekali Mana Ada Keterangan Warna Orange Itu Industri Warna Biru Itu Tugu Nggak Ada Keterangan Oh Nggak Warna Orange Itu 2021 Biru Itu 2020 Peningkatan Ya Ada Peningkatan Dari 2020 Inisiasi Vakti Tugu Dukungan Terhadap SDG Dan ISG Nah Ini Lewatin Aja Menurut Keuangan Lewatin Aja Pertumbuhan Bisnis Retail Induk Perusahaan Oh Ini Yang Biru 2019 Orange 2020 Hijau Eh Enggak Abu Abu 2021 Tapi Oh Ini Tabel Yang Ini Oke Meningkat Ya Petumbuhan Bisnis Retail Pertumbuhan Bisnis MV Produk Perusahaan Oke Lewatin Aja Bertumbuh Juga Mayor kita Seharusnya Bertumbuh Ya Terima kasih Jadi Untuk Perusahaan Asuransi Kita Gak Bisa Dengar Kabar Mereka Bambu Pabrik Gak Bisa Omset Atau Labah Bersih Mereka Bisa Naik Ketika Sales Mereka Aktif Marketing Mereka Dimana Mana Ya You know Kalian Pasti Pernah Ditawarin Oleh Agen Asuransi Dari Alliance Atau Omset Dan Labah Bersih Naik Berharap Para Sales Dan Marketing Mereka Super Jago Dijamin Pasti Naik Dan Harus Didukung Oleh Branding Perusahaan Mereka Bagaimana Bisa Mereka Dipercayakan Oleh Klien Klien Mereka Dan Tidak Berbuat Sembarangan Atau Berbuat Hal-hal Yang Jahat Jadi Perusahaan BUMN Itu Punya Image Yang Kurang Baik Apalagi Di Bagian Asuransi Jadi Semoga Saja Perusahaan Asuransi Tugu Ini Memiliki Image Yang Baik Di Mata Pelanggan Atau Mata Nasabah Ini Ada Tulisan Member Of Pertamina Jadi BUMN Ini Ya Kita Bisa Inilah Berharap Tugu Ini Bisa Amanah Mengelola Uang Nasabah Dan Klaim Klaim Yang Ini Tidak Ada Yang Macet Oke Ini Presentasi Mereka Tidak Ada Sesuatu Yang Menarik Karena Memang Mereka Perusahaan Asuransi Kita Tidak Bisa Lihat Rencana Kedepan Seperti Apa Ini Tergantung Dari Marketing Dan Sales Mereka Apakah Ada Rencana Untuk Terjun Ke Dalam Bisnis Micro Insurance Untuk Micro Business Insurance Kami Sudah Masuk Bisnis Tersebut Contohnya Dengan Adanya Produk Tidak Kami Akan Terus Mengembangkan Produk Yang Menyasar Target Micro Yang Bisa Mengangkitkan Awareness Dan Literasi Kepada Masyarakat Agar Asuransi Itu Disa Dinikmati Dan Semakin Banyak Masyarakat Indonesia Untuk Asuransi Micro Kami Sudah Punya Jaduh Distribusinya Salah Satunya Adalah My Pertamina Dimana Ada Banyak Sekali Transaksi Di Setiap Bulannya Kami Memanfaatkan Simpel Dan Lebih Cepat Oke Bagus Ini Pertanyaan Dari Public Expose Apakah Ada Rencana Dari Tugu Insurans Untuk Memasuki Insuransi Marketplace Seperti Tokopedia Shopee Dan Lain Lain Wah Ini Bagus Ini Salah Satunya Marketing Masuk My Pertamina Masuk Tokopedia Shopee Dlain Jadi Pelanggan Jadi Makin Banyak Ini Salah Satu Cara Meningkatkan Omset Dan Berbersih Saat Ini Selain Sudah Berpartner Dengan Marketplace Kami Juga Bekerjasama Dengan Beberapa Aplikasi Digital Insurtech Seperti Pasar Polis Fuse Future Ready Aplikasi Digital Insurtech Ini Memberikan Kecepatan Proses Untuk Mendapatkan Asuransi Secara Simple Cepat Dan Contactless Untuk Marketplace Kita Kembangkan Juga Salah Satunya Dengan Tokopedia Pengembangan Selanjutnya Kita Masuk Delivery Dan Cargo Produk Wah Ini Mantap Produk Selanjutnya Produk Kan Ini Delivery Dan Cargo Asuransi Delivery Dan Asuransi Cargo Kalau Nggak Salah Tanggap Bagaimana Hubungan Sinergi Dengan Northstar Apakah Ada Rencana Integrasi Tubuh Dengan Aplikasi Gojek Atau Rencana Sinergi Dengan Pihak Lain Seperti Dealer Mobil Motor Auto 2000 Ini Pertanyaan Bagus Mengingat Frekuensi Klaim Kebakaran Kilang Minyak Petamina Akhir Akhir Ini Secara Natural Membuat Premi Reasuransi Pihak Ketiga Akan Naik Apakah Kenaikan Premi Reasuransi Ini Bisa Di Offset Dengan Peningkatan Pembayaran Premi Dari Petamina Atau Tugu Menjadi Pihak Yang Penyerap Peningkatan Biaya Reasuransi Tersebut Nah Ini Pertanya Bagus Juga Kalau Misalnya Kebakarannya Banyak Jangan Rancangan Pertaminanya Main Curang Eh Lagi Butuh Duit Mereka Sengaja Bakar Mereka Sengaja Bakar Tugu Keluar Duit Tetapi Ini Kita Berharap Tidak Seperti Itu Ya Rencana Apa Yang Dirancang Untuk Meningkatkan Pendapatan Dan Kapital Investasi Free Asuransi Mengingat Suku Bunga Deposito Obligasiman Tapi Tahun Ini Naik Loh Jadi Ini Pertanyaan Mungkin Kita Lewatin Kita Langsung Jawab Ke A Dan B Ngojek Merupakan Partner Digital Pertama Kami Dengan Memberikan Cover Asuransi Untuk Gokar Bagus Dalam Pengembangan Sekarang Kita Sudah Melayani Dila-dila Kendaraan Bermotor Karena Kami Juga Memiliki Produk Asuransi Berkendaraan Bermotor Tentunya Kami Harus Mengembangkan Relationship Kami Dengan Dila-dila Penjualan Kendaraan Bermotor Baik Yang Beroperasi Secara Tradisional Ataupun Melalui Platform Digital Dan Kedepannya Kami Akan Terus Mengembang Produk-produk Kami Network Dan Saluran Distribusi Kami Baik Yang Tradisional Maupun Digital Platform Disini Kebakaran Tersebut Tepat Bersamaan Dengan Renewal Polis Petamina Dan Memang Reassuransi Juga Menaikan Premi Reassuransi Dan Memang Dalam Waktu Dua-tiga Antara Ini Premi Reassuransi Secara Keseluruhan Meningkat Sehingga Premi Reassuransi Untuk Penutupan Asuransi Petamina Yang Sifat Mekra Poperty Tersebut Meningkat Untuk Penyerapan Memang Tidak Hanya Diserap Oleh Kami Kami Juga Melakukan Peningkatan Premi Yang Kami Tagihkan Ke Petamina Tapi Satu Yang Pasti Sampai Sekarang Posisi Keuangan Kami Cukup Kuat Dan Loss Tersebut Tetap Dapat Kami Tangani Memang Terlihat Dari Raporan Keuangan Aman Posisi Keuangan Kami Tetap Kuat Dan Telah Diakui Dengan Berhasil Kami Mempertahankan Rating Dari AMBES Yang Membutuhkan Posisi Keuangan Kami Yang Sehat Setuju Ini Lewat Sudah Lewat Oke Udah Pertanyaan Segitu Oke Masuk Kesimpulan Kita Masuk Kesimpulan Kesimpulannya Pakai Halaman Ini Atau Atau Halaman Ini Halaman Ini Sambil Lihat Overall Lihat Ini Aja Jadi Overall Ini Apakah Perusahaan Yang Layak Diinvestasikan Tentu Saya Layak Sekali Ini Aja Yang Kita Lihat Kita Zoom Ini Aja Nih Lingkarin Ini Aja Nih Dan Kita Fokus Ke Bagian Pemegang Saham Nah Ini Siapa yang pegang Berapa Besar Jadi Sekali lagi Kita Buka Halaman Ini Ya Ini Perusahaan Yang layak Diinvestasikan Karena Dividend Yield Mereka Di atas 5% Jadi Ini pun Cocok Untuk Investasi Jangka Panjang Di atas 10 tahun Bahkan Seumur Hidup Karena Posisinya Dividend Lumayan Tinggi Jadi Mau Dian Harganya Saham Naik Atau Turun Tetap Kita Terima 5% Per tahun Ini Lebih Gede Daripada Deposito Apalagi Apalagi Ya Apalagi Ekuitas Mereka Setiap Tahun Naik Terus Artinya Kita Beli Sekarang Ekuitas Mereka Ibaratnya Kita Beli 100 Fiturnya Tambah Terus Setiap Tahun Ini Kita Anggap Fitur Kalau Misalnya Kita Beli Handphone Ini Anggap Fitur Setiap Kali Nilainya Naik Fiturnya Bertambah Terus Jadi Kita Beli Handphone 100 Setiap Tahun Nilainya Tambah Fiturnya Bertambah Fitur Kecanggihannya Atau Fitur Fitur Barunya Naik Bertambah Tapi Harganya Tetap Pegang Tetap 100 Tidak Menjadi 120 130 Tidak Tetap 100 Jadi Keuntungannya Disitu Ini Sangat Layak Dengan Posisi Karena Dividend Yield 5% Dan Aku Lihat Memang Ini Mereka Pasti Gak Mau rugi Aku Jamin Mereka Gak Mau rugi Jadi Kenapa Mereka Memperhitungkan Meskipun Tadi Kita Lihat Secara Chart Mereka Mana Tadi Kita Lihat Chart Dimana Chart Mana Chart 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 Oh Ini Chart Disini Sorry Secara Chart Mereka Downtrend Bahkan Secara Maksimal Mereka Downtrend Dan Mereka Gak Peduli Kenapa Karena Ini Tadi Dividend Mereka Ini Nikmat Bagi Aku Untuk Institusi Ini 5% Pertahun Itu Nikmat Bagi Aku Makanya Mereka Masuk Jadi Makanya Jumlah Mereka Pegang Saham Lumayan Banyak Jadi Mereka Gak Takut Gak Takut Susah Keluar Karena Mereka Sudah Pasti Dapat Dividend Pasti Ini Sudah Pasti Dapat Dividend 5% Pertahun Dan Menurutku Ini Price To book Equitas Ini Murah Sekali Hanya 0,29 Kali Bahkan Pairnya Ini Di bawah 10 Jadi Ini Layak Untuk Investasi Jangka Panjang Jika Dibeli Sekarang Kalau Jika Dibeli Ketika Harga Naik Itu Sudah Terlambat Jadi Harus Dibeli Sekarang Dengan Posisi Harga 1.345 Itu Sudah Wajar Terlambat Sudah Murah Jadi Beli Untuk Dapatkan Setiap Tahun Dan Mereka Rajin Bagi Dividend Apakah Dividend Mereka Naik Terus Setiap Tahun Enggak Naik Turun Naik Turun Tapi Naik Turun Nya Mereka Dividend Lid Lumayan Gede 5% Kita Anggap Aja Jadi Kesimpulan Tetap Aku Bilang Ini Perusahaan Yang Saham Tugu Atau Asuransi Tugu Pratama Indonesia Ini Layak Di Investasikan Untuk Jangka Panjang Tapi Kalau Untuk Jangka Pendek Tidak Karena Kita Lihat Kayaknya Kalau Chart Ini Dalam Jangka Pendek Ini Sepertinya Menurun Dari 6 Bulan Pun Menurun Year To Date Pun Menurun Jadi Kita Nggak Bisa Berharap Dari Harga Saham Yang Meningkat Tapi Kalau Kita Lihat Secara Grafik Ini Sudah Mulai Masuk Sideways Dari Poins Sini Ke Poins Sini Jadi Mereka Nggak Turun Lagi Kayaknya Kayaknya Mereka Nggak Turun Lagi Ini Bisa Sideways Tapi Kalau Misalnya Yang Gejala Yang Tadi Aku Bilang Setiap Laba Bersih Mereka Turun Cenderung Orang Untuk Menjual Tinggi Ini Laba Bersih Mereka Turun Ya Ini Kalau Laba Bersih Mereka Turun Mereka Cenderung Orang Orang Di Pasar Itu Jual Karena Takut Perusahaannya Bangkrut Padahal Ini Bukan Seperti Itu Ini Asuransi Beda Dengan Perusahaan Trading Atau Perusahaan Apa Namanya Manufacture Beda Bangkrut Ini Kan Tergantung Dari Nasabah Tahun Ini Bisa Rame Tahun Depan Bisa Sepi Jadi Balik Lagi Kesimpulan Ini Layak Di Investasikan Untuk Jangan Panjang Karena Dividend Menarik Ya Kalau Aku Menarik Dividend Aku Si Kalau Invest Aku Tutup Mata Soal Harga Turun Aku Beli Yang Banyak Aku Terima Dividend 5% Per tahun Dan Mereka Pasti Bagi Dividend Setiap Tahun Gitu Untuk Jangka Pendek Enggak Ini Cocok Untuk Jangka Panjang Jadi Jangka Pendek Masih Bisa Turun Lagi Harga Karena Laporan Kuahnya Tadi Kita Lihat Basinya Turun Tapi Untuk Jangka Panjang Mereka Nikmat Terima Dividend Oke Sekian Untuk Pembahasan Tentang Saham Tuguh Atau Asuransi Tuguh Pratama Indonesia TBK Jika Ada Informasi Yang Salah Atau Ada Yang Kurang Bisa Tulis Di Kolom Komentar Terus Jika Teman-teman Ingin Analisa Saham Yang Lain Juga Boleh Tulis Di Kolom Komentar Nanti Aku Bantu Jadi Aku Akan Analisanya Secara Spontan Karena Memang Waktuku Kurang Jadi Terima Saja Tapi Kualitas Tetap Terjaga Tetap Mendalam Lebih Dalam Daripada Orang Orang Lain Oke Mungkin Ada yang Lebih Dalam Lagi Tapi Aku Sifatnya Perkenalan Nanti Kalian Juga Harus Jangan Terima Bulat Bulat Soal Ini Kalian Harus Terliti Lebih Dalam Lagi Siapa Tau Ada Informasi Yang Tertinggal Jadi Oke Ini Sekian Dulu Terima Kasih Sudah Nonton Videonya Nanti Kita Tunggu Sampai Video Si yang ngantri Request Analisa Saham Nanti Aku Beresin Satu Satu Laya Oke Sampai Jumpa Di Video Berikut Bye Bye